Intro Balikpapan Kota Harapan berjuta kesan. Salah satu kota perdagangan dan perniagaan di timur Kalimantan. Menjadi pintu gerbang Kalimantan Timur, Balikpapan terkenal dengan kebersihan serta keindahan kotanya. Sebagai kota perdagangan dan perniagaan, tentunya aktivitas perekonomian dan perbankan juga terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan sektor pertanian dan perkebunan pun juga terus meningkat. Salah satunya adalah perkebunan papaya milik gabungan kelompok tani di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, tepatnya di kilometer 12 Balikpapan, yang anggotanya mencakup sekitar 1.800 petani dan terbagi menjadi 39 kelompok tani. Namun dalam berjalannya proses, masih perlu penambahan, terutama di sektor infrastruktur. Jadi sejak tahun 2007, saya full di kebun, kemudian pada waktu itu saya mendirikan kelompok tani, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih berkecimpung di dunia yang pertanian. Namun sejak tahun 2010 memang saya lebih fokus untuk komoditas papaya. Ya Pak, itu besok rencananya ada pertemuan. Ya karena kita belum punya pondok, ya mungkin kita dibawa pohon rambutkan atau dibawa pohon kelengkeng itu Pak, besok ada penyuluhan gitu Pak. Tapi ya itu dulu pernah anggota yang menanyakan masalah pertemuan ini, kok enggak dibikin-bikin itu gimana sih? Omah pondok itu Pak ya? Ya memang karena kita belum ada anggaran Pak, ya pelan-pelan nanti mungkin kita ngumpul-ngumpul material, ngumpul bahan, ya nanti kita tenaganya secara gotong royong lah. Pertama kendalanya yaitu untuk ini, pertemuan kendalanya. Jadi pertani-pertani ini adalah banyak yang ngeluh. Sehingga kalau saya punya pandangan itu, ya sangat sekalilah mengharapkan bantuan makhluk. Spesial Community Project ini adalah bagian daripada nilai peduli daripada Bank Danamon, ya terhadap tadi bukan hanya tadi masyarakat, tapi juga lewat nasabah, ya lewat nasabah. Jadi kita mengajak yang namanya nasabah yang punya kontribusi terhadap sosial masyarakat di sekitarnya. Kita akan bantu lewat bantuan dana untuk mendukung proyek atau aspirasi daripada nasabah kita yang memang punya nilai peduli. Karena peduli itu adalah salah satu nilai daripada Bank Danamon yang benar-benar kita ingin tonjolkan. Setelah beberapa waktu, Bank Danamon menghubungi saya, menyatakan bahwa saya terpilih untuk menerima dana CSR dari Danamon. Terima kasih telah menonton! Semoga-mudahan spesial community project yang kami lakukan ini tidak sia-sia, Pak. Bisa berkelanjutan juga secara kontinu, mungkin dari tahun ke tahun, karena ini merupakan bagian daripada apa yang memang Bank Danamon selalu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama Bang Danamon, mantap melaju membangun bangsa.